Saat itu, saya bahkan melihat fosil tua hidup dari Tanah Suci bertarung dengan kekuatan penuhnya. Meskipun dia menang pada akhirnya, dia telah kehabisan umurnya dan tidak bisa hidup kembali. Itu benar, fosil hidup ini biasanya tidak menyerang. Mereka hanya ada sebagai pencegah. Fatih Luo dan Dufei juga menjelaskan dengan suara rendah. Jadi begitu, Lin Suan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Tampaknya orang-orang yang menyerang kali ini telah memperhitungkan hal ini, itulah sebabnya mereka merampok Istana Suci. Namun, Istana Suci itu didukung oleh Tanah Suci dan klan orang dahulu. Oleh karena itu, meskipun para tetua fosil hidup ini tidak menyerang, orang-orang yang tersisa masih sangat kuat. Misalnya, Kapten Tim Penegah Hukum berbaju hitam. Saat ini, dia melangkah maju, tubuhnya memancarkan cahaya hitam. Dia memegang tombak hitam di tangannya, yang seperti tombak dari alam iblis dan penuh dengan energi yang menakutkan. Saat dia menusupkan tombaknya ke depan, langit dipenuhi dengan cahaya tombak hitam, yang seperti aliran cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi seluruh langit. Raja Bintang Enam, biarkan aku bermain denganmu. Suara arogan terdengar, dan kemudian sesosok tubuh muncul. Sosok itu sangat tinggi, tapi seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam, jadi mustahil untuk melihat penampilan aslinya. Bahkan ketika Lin Suan menggunakan mata surgawi Daubela diri untuk mengamatinya, dia menemukan bahwa ada lapisan energi misterius di tubuhnya yang menghalangi semua penyelidikan. Sosok yang mengjulang tinggi itu berdiri di kehampaan seperti dewa iblis. Di hadapan cahaya tombak hitam yang menutupi langit, dia tetap tidak bergerak, seperti pohon pinus. Namun, ketika lampu tombak hitam itu berjarak kurang dari 100 meter darinya, sosok tinggi itu akhirnya bergerak. Dia melambaikan tangannya, dan cakar binatang berwarna ungu dengan cepat terbentuk di langit. Gelap seperti kumpulan kabut ungu, menutupi seluruh langit. Disertai guntur, kilat, dan angin kencang. Ledakan. Saat pria jangkung itu bergerak, cakar ungu besar itu dengan cepat turun. Segera, petir di sekitarnya terjalin, membentuk pemandangan yang menakutkan. Pemandangan itu begitu mengerikan hingga seluruh langit langsung terkoyak. Aura kekerasan menyebar ke segala arah, menyebabkan semua orang gemetar. Cakar binatang itu menyapu langit, menutupi langit dan bumi, dan bertabrakan dengan bayangan tombak hitam. Ledakan. Dalam sekejap, cakar binatang ungu itu menghancurkan sebagian besar cahaya tombak hitam. Tidak hanya itu, cakar binatang itu menyerang kapten tim penegak hukum dengan kecepatan yang lebih cepat lagi. Sapu dunia. Murid kapten penegakan hukum menyusut. Dia tidak menyangka cakar binatang ungu itu begitu menakutkan hingga bisa menghancurkan cahaya tombaknya. Dengan raungan marah, dia memegang tombak hitam itu dengan kedua tangannya dan menyapukannya ke depannya. Pada saat ini, tombak hitam itu sepertinya telah berubah menjadi naga hitam dan berguling dengan cepat. Aura yang kuat membuat semua orang gemetar. Mengerikan sekali. Di tengah kerumunan, Lin Suan juga berseru. Rune muncul di mata surgawi marsial Dao miliknya. Dia dengan cepat menatap setiap detail. Pertarungan tingkat ini sangat berharga baginya. Di kejauhan, tombak hitam itu berguling, menghasilkan cahaya hitam yang sangat menakutkan. Saat berikutnya, tiba-tiba meletus dan menyapu ke depan. Tiba-tiba, ruang di depannya menjadi hitam pekat. Setiap inci kekosongan dipenuhi dengan kekuatan tombak hitam. Ini adalah serangan kekuatan penuh dari Raja Bintang 6, dan itu sangat menakutkan. Ledakan. Suara menggemparkan lainnya terdengar, tapi hasilnya diluar dugaan semua orang. Cakar binatang ungu itu menghantam tanpa ampun, langsung menghancurkan aliran hitam itu. Tidak hanya itu, cakar binatang ungu yang menakutkan itu memiliki kekuatan penghancur yang tak tertandingi seolah-olah bisa menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, kapten penegakan hukum dikirim terbang. Engah. Seluruh tubuh kapten penegakan hukum gemetar, dan baju besi hitam di tubuhnya penuh retakan. Darah langsung bercecaran di langit. Semua orang tercengang dan tidak percaya. Khususnya, para anggota Istana Suci bahkan lebih ketakutan. Mereka tahu kekuatan kapten penegakan hukum. Dia bukan Raja Bintang 6, tapi sangat kuat. Sulit menemukan jodoh untuknya di bawah yang maha kuasa. Namun, kini, dia terluka para oleh satu cakaran. Sulit membayangkan betapa kuatnya cakar binatang ungu itu. Tidak mungkin, siapa kamu? Di sisi Istana Suci, banyak ahli yang berteriak dengan dingin. Di kerumunan yang jauh, semua orang juga berseru, sialan, kekuatan ini. Apakah dia seorang yang maha kuasa? Apa, yang maha kuasa? Setelah Lin Xuan mendengarnya, dia juga sangat terkejut. Dia telah melihat kekuatan yang maha kuasa. Sebelumnya, dia telah bertemu lima yang maha kuasa di Gunung Feng. Kekuatan orang-orang itu bisa dikatakan sangat mengerikan. Mereka bisa menghancurkan segalanya hanya dengan mengangkat tangan. Di depannya, meskipun dia tidak bisa melihat aura kultivasi sebenarnya dari orang tinggi misterius, dia mampu melukai Raja Bintang Enam dengan satu telapak tangan. Mungkin hanya yang maha kuasa yang bisa melakukan itu. Huff, kataku, kalian tidak cukup. Cepat lepaskan segelnya, dan semua orang akan aman. Jika tidak, jangan salahkan saya karena memulai pembantaian. Sosok tinggi misterius itu berkata dengan dingin. Pada saat ini, dia berdiri di kehampaan, dikelilingi oleh aura menakutkan, dan cakar binatang berwarna ungu melayang di atas kepalanya. Dia seperti seorang Godfin, sangat menakutkan. Huff, jadi bagaimana jika kamu adalah yang maha kuasa? Beraninya kamu menyentuh benda-benda di Istana Suci. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Di sisi Istana Suci, semua orang meraum dengan marah. Memang benar? Lalu bagaimana jika dia adalah yang maha kuasa? Istana Suci dibentuk oleh Tanah Suci Cahaya Goyah dan Klan Orang Dahulu. Landasan mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang awam. Oleh karena itu, segera, seorang ahli keluar. Kamu baru saja berperilaku buruk di Istana Suci, jadi kamu bisa tinggal di sini hari ini. Kali ini, seorang lelaki tua keluar. Rambutnya putih, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia bukanlah orang tua setingkat fosil hidup, namun dia tetaplah seorang yang lebih tua. Pada saat ini, saat dia berjalan, seluruh kekosongan itu terdistorsi secara aneh, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatannya. Yang Maha Kuasa Semua orang berseru, kulit kepala mereka kesemutan. Hanya Yang Maha Kuasa yang bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Seperti yang diharapkan dari Istana Suci, itu sangat menakutkan. Mereka telah mengirimkan Yang Maha Kuasa dengan begitu cepat. Yang Maha Kuasa Namun, sosok misterius itu mencibir dan terus menggerakkan cakar binatang ungu di atas kepalanya, membantingnya ke bawah dengan cepat. Kekosongan terkoyak, dan aura iblis pun berjatuhan. Cakar binatang ungu itu seperti awan gelap, menutupi langit dan bumi saat ia jatuh tanpa ampun. Trik kecil, lihat aku menghancurkanmu. Orang tua Yang Maha Kuasa mendengus, dan tiba-tiba, kekuatan angin dan guntur yang dahsyat muncul di belakangnya. Seketika, area dalam radius puluhan mil berubah menjadi ruang angin dan guntur. Kekuatan guntur dan kilat mengamuk di udara, membentuk energi kuat yang sangat mengejutkan. Ruang angin dan guntur yang sangat luas menyelimuti sosok misterius itu sepenuhnya. Wilayah Angin dan Guntur Benar sekali, ini adalah wilayah kekuasaan Yang Maha Kuasa. Pada saat ini, wilayah Angin dan Guntur yang Maha Kuasa sangatlah kuat. Seolah-olah Dewa Petir bisa mendominasi seluruh ruang. Di belakang, meskipun Lin Suan dan yang lainnya tidak diselimuti oleh wilayah Angin dan Guntur, gempa susulan yang terjadi cukup untuk mengejutkan mereka. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan sosok misterius yang berada di wilayah Angin dan Guntur. 1632 Di belakang mereka, Lin Suan dan yang lainnya tidak diselimuti oleh Wind Lightning Domain, namun gelombang kejut yang dipancarkan cukup untuk mengejutkan mereka. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan orang misterius di Wind Lightning Domain. Huh, kamu mati di domain Wind Lightning milikku. Tidak ada jalan keluar. Tetua-olah suci mendengus. Lalu, dia melambaikan tangannya. Segera, sambaran petir dan angin yang tak terhitung jumlahnya di langit berubah menjadi serangan energi mengerikan yang melesat ke arah orang misterius itu. Sementara itu, sosok misterius itu memegang cakar binatang ungunya dan membantingnya ke segala arah. Gelombang energi bertabrakan, meledakan lubang hitam mengerikan yang berkedip-kedip. Seluruh Wind Lightning Domain melolong. Di domain petir angin dari tetua-olah suci, kekuatan sosok misterius itu ditekan sampai batas tertentu. Oleh karena itu, cakar binatang ungu miliknya sepenuhnya ditembus oleh petir setelah 30 gerakan. Hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang berbentuk bulan sabit sepanjang 100 kaki yang langsung mencabik-cabik cakar binatang ungu itu menjadi beberapa bagian. Melihat cakar binatang lawannya hancur, para prajurit aulah suci segera bersorak. Orang-orang di kejauhan juga takjub. Seperti yang diharapkan dari seorang perkasa. Serangannya sangat kuat sehingga dia bahkan bisa menghancurkan cakar binatang yang begitu menakutkan. Namun, Lin Suan mengerutkan kening. Karena melalui mata surgawi daubela diri, dia menemukan bahwa sosok misterius itu tampaknya tidak cemas sama sekali. Dengan kata lain, pihak lain masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Kuat, langkah yang bagus. Anda berhak mendapatkan kekuatan penuh saya. Sudut mulut sosok misterius itu sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman sinis. Pedangku sudah lama haus. Kuharap darahmu bisa memuaskannya. Huh, kamu akan mati, dan kamu masih berani keras kepala. Tetua balai suci mendengus dingin, ekspresinya sangat dingin. Dia tidak percaya bahwa pihak lain dapat menolak win lightning domain miliknya. Di seberangnya, sosok jangkung itu melambaikan tangannya dan meraih senjata besar di punggungnya. Segera, sebilah pedang besar dan panjang muncul di depan semua orang. Bilah panjangnya setinggi manusia, dan warnanya ungu tua. Ada tanda misterius di atasnya, seperti tanda setan. Itu sangat aneh. Dari jauh, itu tampak seperti sisik sejenis binatang buas, memancarkan cahaya ungu yang dingin. Tak hanya itu, terdapat dua buah mata berwarna coklat kekuningan di ujung bilahnya, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Itu sangat misterius. Senjata macam apa ini? Ini sangat aneh. Semua orang terkejut karena mereka menyadari bahwa hanya dengan melihat pedang besar yang aneh itu, mereka merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka, seolah-olah mereka telah ditusuk oleh pisau yang tajam. Bahkan Lin Suan dan yang lainnya menyipitkan mata. Karena kedua mata coklat kekuningan itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman, seolah sedang ditatap oleh binatang buas yang tiada taraf. Sial, benda apa ini? Ini sangat aneh. Bahkan Fatiluo dan Dufei memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Pedang ungu itu terlalu jahat, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Kemunculannya bahkan menyebabkan seluruh domain angin dan guntur bergetar dengan gelisah. Sial, bagaimana ini mungkin? Ketika lelaki tua dari kuil suci melihat ini, wajahnya menjadi jelek. Dia tidak menyangka senjata lawannya begitu aneh. Tekan dia. Dengan mendengus dingin, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Pola misterius berputar di sekelilingnya, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Seluruh domain angin dan guntur meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Leicong. Dengan raungan marah, domain angin dan guntur segera berputar dengan cepat. Sambaran petir yang tak berujung membawa angin kencang, meledak dengan kekuatan dahsyat yang menghantam orang misterius di depan. Serangan ini memobilisasi kekuatan seluruh domain angin dan guntur, dan itu sangat kejam. Di langit, puluhan ribu sambaran petir melonjak, masing-masing panjangnya ratusan kaki. Mereka seperti naga petir, mengaum tanpa henti. Di sampingnya, ada bila angin berbentuk bulan sabit yang tak terhitung jumlahnya yang bersinar dengan cahaya bintang dan sangat tajam. Serangan yang menutupi langit dan menutupi bumi dengan cepat menyelimuti sosok tinggi itu. Haha, istirahatlah untukku. Namun, dalam menghadapi serangan yang begitu dahsyat, sosok jangkung itu tidak takut sama sekali. Dia bahkan tertawa dingin. Dia memegang pedang ungu di tangannya, lalu mengangkat lengannya dan menebasnya. Retakan. Seperti cermin yang pecah, cahaya pedang yang mengejutkan itu begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Namun, konsekuensinya sangat mengerikan. Bila angin naga guntur yang memenuhi langit langsung terpotong menjadi dua. Bahkan tempat yang dilewati cahaya pedang pun dibiarkan hampa. Apa, itu dipotong menjadi dua dengan satu tebasan? Bagaimana ini mungkin? Semua orang berseru tidak percaya. Para prajurit di sisi Aula Suci bahkan lebih ketakutan. Kali ini, yang maha kuasa telah bergerak, dan serangan itu sangat mengerikan. Pihak lain masih bisa memotongnya menjadi dua dengan satu tebasan. Sungguh sulit dipercaya. Sial, kekuatan macam apa ini? Pupil yang maha kuasa di Aula Suci menyusut, dan wajahnya berubah menjadi jelek. Dia sangat percaya diri dengan serangannya. Serangan ini dapat membunuh siapapun yang berada di bawah level yang maha kuasa. Bahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama, tidak ada yang bisa dengan mudah menahannya. Namun, pihak lain dengan mudah memotong serangannya dengan satu tebasan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya sama sekali. Huff, selanjutnya, terima seranganku. Di seberang, sosok jangkung itu mendengus dingin. Saat ini, jubah hitamnya berkibar tanpa angin, bersinar dengan cahaya hitam seperti bendera. Pedang ungu di tangannya bahkan lebih jahat. Kedua mata coklat kekuningan itu tampak hidup, dan itu sangat aneh. Tidak hanya itu, bila ungunya juga sangat terang dan tidak bisa dihancurkan. Memotong Dengan tebasan, bila tajam itu langsung memancarkan tekanan dan kekuatan dahsyat yang tak terlukiskan. Cahaya pedang ungu membawa ribuan sinar cahaya, dan bahkan ada jejak rune daum misterius yang mengalir di sekitarnya. Itu terlalu menakutkan, auranya saja sudah cukup untuk membuat para prajurit gemetar. Seluruh Wind Thunder Domain juga bergetar hebat dalam sekejap, dan bahkan retakan muncul di beberapa tempat. Ledakan Dalam sekejap, cahaya pedang ungu tiba di depan tetua Aula Suci, dan kemudian tiba-tiba jatuh. Situasinya terlalu mengerikan, cahaya pedang yang tajam dapat merobek jiwa seseorang, dan itu mencekik. Bahkan orang-orang di belakang lelaki tua dari Aula Suci terpaksa berlutut di tanah karena kekuatan itu. Ketajaman bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Upil mata tetua Aula Suci menyusut, dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Dia tidak menyangka kekuatan pihak lain begitu menakutkan. Bahkan dia kaget dengan tebasan ini. Sial, blokir untukku. Tebasannya terlalu cepat, dan yang lain tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dia hanya bisa membela diri. Dengan lambayan tangannya, wind thunder domain di sekelilingnya dengan cepat berputar, dan petir serta bila angin yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun di depannya. Sebuah perisai besar muncul dari udara tipis dan berdiri di depannya. Perisai itu seluruhnya terdiri dari petir dan bila angin, dan memancarkan cahaya buram seolah-olah telah melintasi ruang dan waktu. Di permukaannya, garis-garis rune bersilangan. Itu seperti gunung guntur yang berdiri di kehampaan. Ini adalah salah satu pertahanan terkuat dari tetua Aula Suci, dan bahkan yang maha kuasa dengan level yang sama pun tidak dapat menghancurkannya. 1633 Ledakan Tidak lama setelah perisai petir terbentuk, cahaya pedang ungu dengan cepat menebas. Keduanya bertabrakan, mengeluarkan suara logam. Gelombang suara yang mengerikan menyebar ke segala arah seperti auman ribuan binatang. Tiba-tiba, kekosongan di sekitarnya terbelah. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa, bahkan ada yang gemetar. Untuk sesaat, banyak orang yang menyalurkan kekuatan spiritual mereka untuk menutup telinga mereka. Jika tidak, mereka akan terbunuh oleh suara tersebut. Mengerikan sekali. Lin Suan juga terkejut. Garis-garis aura pedang muncul di sekelilingnya, mengisolasinya dari suara yang menakutkan. Crimson Dragon, Fatih Luo, dan Dufei melakukan hal yang sama. Kemudian, mereka melihat ke depan dengan jantung berdebar. Pada titik tabrakan, badai cahaya dan energi yang mengerikan meletus. Namun, perisai petir yang sangat kuat itu terbelah menjadi dua pada saat ini. Cahaya pedang ungu yang menakutkan merobek langit dan bumi, langsung menyelimuti sesepuh kuil. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang kaget, terutama mereka yang berasal dari kuil yang tidak percaya. Itu adalah yang maha kuasa. Dia sebenarnya disakiti oleh seseorang. Siapa pihak lainnya? Saat ini, semua orang gempar. Orang tua dari Aula Suci terlempar sambil batuk darah. Tulangnya terus retak, dan terlihat jelas banyak bagian tubuhnya yang patah. Di dadanya, ada luka pisau yang mengerikan. Itu hampir membelahnya menjadi dua. Saat tetua kuil dikirim terbang, wilayah angin dan petir yang menakutkan menghilang dalam sekejap. Orang-orang di sekitarnya tercengang saat melihat pemandangan ini. Lin Xuan juga sangat terkejut. Dia tidak berharap pihak lain menjadi begitu kuat sehingga dia bahkan bisa melukai yang maha kuasa. Pedang yang menakutkan, Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam, dan mata jalur bela diri miliknya berkedip. Lebih tua. Di sisi lain, para penegak hukum berteriak ketakutan, dan satu persatu maju mendukung sesepu itu. Pada saat ini, sebuah domain hijau seukuran rumah langsung menyelimuti sesepu itu. Domain hijau memancarkan cahaya kabur, dan kemudian pohon kuno tumbuh di domain tersebut. Cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan dengan cepat melilit lelaki tua yang terluka itu. Kemudian, lampu hijau meledak, dan vitalitas yang kuat menyebar dengan cepat. Tubuh tetua yang terluka juga pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apakah kamu baik-baik saja? Seorang wanita parubaya dengan cepat bertanya. Aku baik-baik saja. Meski aku terluka parah, aku tidak akan kehilangan nyawaku. Tapi kalian harus berhati-hati. Orang itu terlalu kuat dan terlalu aneh. Dengan nutrisi dari pohon kuno, luka orang tua itu jauh lebih baik. Namun, matanya masih dipenuhi ketakutan. Jelas sekali bahwa tebasan sebelumnya telah membuatnya trauma. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, pembangkit tenaga listrik di sekitarnya juga tampak serius. Namun, ada juga orang yang mendengus dingin. Apapun yang terjadi, kita harus menjatuhkannya. Benar, itu adalah batu menakjubkan yang diangkut dari tambang kuno asal. Kita pasti tidak bisa kehilangannya. Semuanya, ayo serang bersama. Aku tidak percaya dia bisa melawan kita sebanyak itu. Suara diskusi bisa didengar. Kemudian, tiga sosok perkasa menonjol dengan aura mengerikan di tubuh mereka. Selain mereka, ada juga tujuh atau delapan raja bintang enam. Barisan seperti itu bisa dikatakan sangat menakutkan. Pihak istana suci tidak membuang waktu. Mereka dengan cepat melepaskan wilayah raja mereka dan menyerang ke depan. Weng! Orang tua dari Aula Suci telah pulih cukup banyak dari luka-lukanya. Tubuhnya berkedip-kedip saat dia sekali lagi mengerahkan domain angin dan guntur. Dalam sekejap, domain spasial dengan radius puluhan mil menyelimuti sekeliling. Guntur dan kilat menyambar, dan angin kencang bertiup. Energi yang menakutkan menyebabkan seluruh kekosongan runtuh. Waktu yang tepat. Di sisi berlawanan, sosok tinggi itu mengeluarkan raungan panjang saat cahaya ungu tak berujung muncul dari tubuhnya. Pedang panjang di tangannya sangat jahat. Itu seperti binatang iblis yang mengeluarkan suara gemuruh rendah. Dengan tebasan pedang, ia membelah guntur dan kilat di sekitarnya. Namun, pada saat ini, domain biru lainnya dengan cepat menyelimuti area tersebut. Domain ini bahkan lebih mengerikan. Begitu muncul, udara dingin yang tak ada habisnya memenuhi udara. Langit langsung membeku saat kepingan salju beterbangan. Setiap kepingan salju bisa menembus seorang raja. Domain beku. Ini juga merupakan wilayah kekuasaan Yang Maha Kuasa. Pada saat ini, ia dilepaskan dengan kekuatan yang mengerikan. Dampaknya saja sudah menyebabkan lapisan estebal terbentuk di tubuh para prajurit di sekitarnya. Seolah-olah seluruh tubuh mereka dibekukan menjadi es batu. Aura es yang mengerikan. Seperti yang diharapkan dari Yang Maha Kuasa. Wilayah raja ini memang sangat kuat. Lin Suan juga terkejut. Pedangki mengelilingi tubuhnya saat berkedip, sepenuhnya mengisolasi udara dingin di sekitarnya. Adapun mata surgawi jalur bela diri, itu diaktifkan secara ekstrim. Matanya seperti dua pelangi ilahi saat dia menatap lurus ke depan. Di depannya, sosok tinggi itu membeku. Ini kesempatan bagus. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Dengan raungan dingin, lebih dari sepuluh raja menyerang. Bahkan ada tiga Yang Maha Kuasa di antara mereka. Energinya menyebabkan semua orang gemetar. Huh. Pada saat ini, sosok tinggi yang membeku itu mendengus dingin. Kemudian, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari es. Setiap sinar berubah menjadi cahaya pedang ungu mengejutkan yang langsung terbelah. Retakan, 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 es di tubuhnya langsung hancur berkeping-keping. Tidak hanya itu, di depannya, tujuh lampu pedang ungu muncul berturut-turut. Masing-masing dari mereka seperti naga ungu yang meraung saat ia berlari ke depan. Ledakan, 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 tujuh lampu pedang tajam membawa aura iblis yang mengepul saat bertabrakan dengan energi lebih dari sepuluh raja. Kekosongan itu benar-benar terbelah saat lautan energi yang luas melonjak. Banyak energi menyapu sosok tinggi misterius itu. Sosok tinggi misterius itu mendengus dingin. Tubuhnya bergoyang, berubah menjadi cahaya ungu, dan mundur. Namun, dia segera mengerutkan kening. Karena saat ini, dia sudah diselimuti oleh domain es. Es di sekitarnya menyebabkan kecepatannya menurun drastis. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk terkena aliran energi tersebut. Ledakan, energi kekerasan meledak, dan sesosok tubuh terlempar. Besar, kami memukulnya. Orang-orang dari Istana Suci menghela nafas lega. Dengan beberapa orang yang bekerja sama, mereka akhirnya saling menyerang. Terlebih lagi, dengan energi ini, bahkan yang maha kuasa pun akan terluka parah atau bahkan terbunuh jika terkena. Tampaknya pihak lain tidak akan selamat. Namun, di saat berikutnya, mata mereka membelalak seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Itu karena sosok tinggi misterius di depan mereka memang telah diledakkan. Jubah hitam di tubuhnya langsung berubah menjadi abu. Namun, aura pihak lain tidak melemah. Sebaliknya, itu menjadi lebih kuat. Apa, bagaimana ini mungkin, apakah dia tidak terluka? Bagaimana mungkin, energi menakutkan semacam itu, bahkan yang maha kuasa pun tidak akan selamat. Bagaimana mungkin dia tidak terluka? Sial, siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Suasana di sisi istana suci sangat husuk. Para prajurit yang menonton dari jauh semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka sosok tinggi misterius itu akan begitu menakutkan. Bahkan serangan gabungan mereka tidak dapat menyakitinya. Murid Lin Suan menyusut seolah-olah dia tersambar petir. 1634 Di tengah kerumunan, murid Lin Suan menyusut saat dia melihat ke depan seolah-olah dia tersambar petir. Karena dia telah menggunakan mata surgawi Marsial Dao, dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Setelah gelombang energi, jubah hitam pada pria tinggi misterius itu terkoyak, memperlihatkan pakaian di bawahnya. Itu adalah jubah merah yang semerah darah. Di jubah merahnya, ada teratai hitam. Itu sangat nyata sehingga tampak nyata. Jubah merah dengan teratai hitam. Bukankah ini pria yang telah diperingatkan oleh ayahnya agar dia berhati-hati? Lin Suan terkejut. Lin Suan hampir melupakannya sejak dia berada di hutan belantara timur selama hampir satu tahun. Apalagi dia belum pernah bertemu orang berjubah merah dengan teratai hitam. Karena itu, dia tidak mengambil hati. Tapi sekarang, dia telah bertemu dengan seseorang berjubah merah dengan teratai hitam. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Saat itu, ayahnya memberitahunya bahwa pria dengan teratai hitam itu ada hubungannya dengan orang yang menyegel meridian spiritualnya. Terutama teratai hitam itu, Lin Suan tidak akan pernah melupakannya. Itu adalah teratai hitam yang telah menyegel meridian spiritualnya dan mencegahnya berkultivasi. Jika bukan karena Leontine berbentuk pedang, dia tidak akan bisa mengolahnya. Oleh karena itu, Lin Suan sangat membenci teratai hitam. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang yang berhubungan dengan teratai hitam di sini. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Namun, dia tidak bertindak gegabuh. Karena kekuatan yang ditunjukkan pihak lain terlalu menakutkan. Dia tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Kekuatan. Aku butuh kekuatan yang besar. Lin Suan mengertakan gigi saat matanya bersinar terang. Karena kekuatannya saat ini terlalu lemah. Dibandingkan dengan yang maha kuasa, dia sangat lemah. Dia harus menjadi yang maha kuasa sesegera mungkin agar dia bisa melawan pria misterius di depannya. Aku harus menjadi yang maha kuasa secepat mungkin. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam saat dia menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri. Saat dia memikirkan hal ini, situasi di depannya berubah lagi. Ketika orang-orang di sekitar melihat sosok tinggi itu, mereka berseru kaget. Orang-orang dari Istana Suci semakin terkejut saat melihatnya. Karena pihak lain terlalu aneh. Bagaimana dia bisa tetap berdiri setelah menerima serangan sekuat itu? Pria jangkung dan misterius itu mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Matanya bahkan lebih galak. Ia memang terluka, namun tidak berakibat fatal. Pada akhirnya, dia menggunakan wilayah rajanya untuk melawan energi itu. Namun, pada saat ini, sifat ganasnya sepertinya telah terstimulasi. Matanya juga berubah menjadi coklat kekuningan, sangat mirip dengan dua bola mata pada pedang iblisnya. Tak hanya itu, seluruh tubuhnya juga memancarkan aura ganas. Meskipun kami tidak berhasil membunuhnya, kami dapat melukainya. Mari kita bergabung lagi, saya tidak percaya dia tidak akan mati setelah beberapa serangan lagi. Di sisi kuil ilahi, beberapa ahli mengertakkan gigi dan meraung. Ini adalah satu-satunya cara untuk membunuh pihak lain. Suara dingin datang dari sosok tinggi di depannya, kamu berani melukaiku. Kalian semua harus mati. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan sisi ungu samar-samar muncul di lengannya. Cahaya ungu tak berujung berkumpul di tengah telapak tangannya, membentuk bola cahaya ungu tua yang dia keluarkan dengan lambayan tangannya. Weng! Bola cahaya bertambah besar seiring dengan angin dan seketika menjadi berukuran seribu kaki. Itu seperti gunung ungu yang menekan kehampaan. Tidak hanya itu, bola cahaya ungu tua juga berputar dengan ganas, dan ada aura menakutkan di atasnya. Di saat yang sama, formasi hitam aneh muncul di bawah bola cahaya ungu. Ada tanda misterius yang tergambar di atasnya, dan itu memancarkan aura kuno. Apa itu? Semua orang tercengang, bahkan pihak kuil suci pun tidak mengerti. Namun, di saat berikutnya, mereka berseru kaget. Itu karena bola cahaya ungu besar itu berputar tanpa henti, membentuk daya isap yang kuat. Dalam sekejap, tiga raja dari pihak kuil ilahi tertangkap basah dan tersedot oleh kekuatan ini. Mereka tersedot ke dalam bola cahaya ungu, dan saat bola cahaya ungu itu berputar, mereka dihancurkan tanpa ampun. Bola cahaya ungu dan formasi hitam di bawahnya mengerahkan kekuatan, membentuk kekuatan dahsyat yang langsung menghancurkan ketiga raja menjadi kabut berdarah. Bang, bang. Ketiga raja bintang enam itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka dibunuh. Apa? Itu menakutkan. Sisi kuil ilahi mempunyai ekspresi yang sangat jelek. Mereka menyadari bahwa bola cahaya ungu itu terlalu menakutkan. Tidak lama kemudian, salah satu yang maha kuasa tersedot dan langsung terluka parah. Untungnya, wanita parubaya itu bergerak dan menyelimuti yang maha kuasa dengan wilayah hijaunya untuk menyembuhkan mereka. Itu adalah domen kehidupan, yang dapat menyembuhkan luka seorang seniman bela diri dan mencegah kematian yang maha kuasa. Apa? Bahkan yang maha kuasa hampir terbunuh. Semua orang terkejut dan bahkan ingin melarikan diri. Namun, pihak kuil ilahi sangat marah. Lebih banyak ahli terbang keluar dari kuil ilahi. Tidak lama kemudian, dua yang maha kuasa tiba. Kelima yang maha kuasa siap bergabung untuk membunuh pria jangkung misterius itu. Namun, pada saat itu, suara dingin terdengar dari kehampaan. Situ, berhentilah main-main. Menyelesaikan misi itu lebih penting. Ketika pria jangkung misterius itu mendengar suara itu, dia langsung berkata dengan dingin. Kemudian, dia melihat ke depan dan berkata dengan dingin, Aku akan melepaskan kalian kali ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi. Huff, menurutmu kemana kamu akan pergi? Lima yang maha kuasa di belakang melihat itu dan meraum dengan marah. Mereka berubah menjadi lima seberkas cahaya dan menyerang ke depan. Saat itu, dengusan dingin datang lagi. Di saat yang sama, awan di langit bergulung, membentuk mata ilusi yang melihat ke bawah. Berdengung. Begitu mata itu muncul, lima yang maha kuasa yang mengejar mereka gemetar dan berhenti. Mereka menatap sepasang mata misterius dengan ekspresi jelek di wajah mereka. Karena barusan, mereka merasa seperti sedang ditatap oleh binatang buas yang tiada taranya. Faktanya, semua rambut di tubuh mereka berdiri tegak. Perasaan ini terlalu tidak nyaman. Sejak mereka menjadi yang maha kuasa, mereka sudah lama tidak merasakan hal ini. Seolah-olah mata itu bisa merenggut nyawa mereka kapan saja. Pada saat ini, semua orang gemetar di bawah tatapan mata raksasa ini. Karena aura tertinggi yang dipancarkan bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan sama sekali. Di tengah kerumunan, Lin Suan juga berseru, virtual sky eye. Mata besar ini mengingatkannya pada teknik mata Zhao Sui, mata langit virtual. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya dan menolak gagasan itu. Bukan, ini bukan mata langit virtual. Ini adalah teknik mata yang lebih hebat lagi. Sial, apa-apaan ini? Lin Suan terkejut dan juga merasakan rasa gentar. Bahkan cahaya mata surgawi Marsial Dao miliknya sedikit meredup. Di sampingnya, naga merah baik-baik saja. Sebagai seekor naga, dia bisa menahan tekanan tertinggi ini. Adapun Fatiluo dan Dufei, mereka juga gemetar bersama kerumunan. Gemetar ini datang dari jiwa mereka dan tidak dapat dikendalikan. Lin Suan mendengus dingin. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya melonjak dan membentuk alam pedang naga, menyelimuti naga merah, luo gemuk, dan Dufei. Alam pedang naga miliknya berevolusi dari pedang naga besar. Itu adalah teknik suci dan dapat sepenuhnya mengisolasi aura tertinggi ini. Oleh karena itu, ketika alam pedang naga muncul, Fatiluo dan Dufei menghela nafas lega. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa di tengah kerumunan, pemuda bernama Hong Yu, ketika dia melihat mata ilusi di langit, wajah kecilnya yang halus menjadi ganas. 1635 Efcek, itu membuatku takut setengah mati. Sial, mata macam apa itu? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Bahkan sosok perkasa pun mulai gemetar. Jantung Fatiluo dan Dufei berdebar-debar. Mata naga merah berkedip-kedip. Sial, itu bukan mata legendaris, kan? Bahkan Heitu, yang sedang beristirahat, terkejut. Kekuatan garis keturunan yang sangat kuat. Mungkinkah itu mata legendaris? Lin Suan hendak menanyakan jenis mata itu ketika raungan panjang datang dari depan. Semuanya, mundur. Raungan panjang ini dipenuhi usia. Jelas sekali, ini adalah kemarahan dari fosil hidup. Mendengar suara ini, lima sosok perkasa mundur dengan tegas. Mata itu merupakan ancaman yang terlalu besar bagi mereka. Melihat mereka berlima mundur, salah satu tetua fosil hidup memiliki aura mengerikan yang mewarnai seluruh langit menjadi merah. Pada saat berikutnya, dia mengulurkan telapak tangan besar yang menutupi langit dan menutupi radius seribu mil saat dia meraih ke bawah. Dengan ledakan keras, gelombang udara bergulung dan semua prajurit di ruang tertutup jatuh ke tanah. Hanya Lin Suan dan yang lainnya yang selamat karena keberadaan alam pedang naga. Kali ini, bahkan pria jangkung dan misterius, yang selalu sombong, menyipitkan matanya. Menghadapi tangan besar yang menutupi langit, bahkan dia merasakan rasa gentar seolah berada di ambang kematian. Ini adalah serangan dari fosil hidup. Itu sangat menakutkan dan bahkan melampaui sosok yang perkasa. Sambil meraung, pria jangkung dan misterius itu ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Namun, pada saat itu, sesosok tubuh muda muncul di sampingnya. Pemuda itulah yang bersamanya. Pemuda tampan itu juga mengenakan jubah merah dengan teratai hitam. Begitu dia muncul, dia menarik sosok tinggi itu dan segera mundur. Ayo, ini perintah. Ketika pria parubaya jangkung mendengar ini, dia tidak ragu-ragu dan pergi. Keduanya lari ke kejauhan. Huh, mau lari. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Area ini sudah ditutup. Anda tidak dapat melarikan diri sama sekali. Di belakang mereka, para prajurit dari kuil suci mencibir. Memang benar, seluruh ruang disegel oleh fosil tua yang masih hidup. Bahkan sosok perkasa pun tidak bisa melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuat dua orang di depan, mereka tidak akan bisa membuka segelnya. Terlebih lagi, ada telapak tangan menakutkan di atas mereka yang turun tanpa ampun. Serangan telapak tangan itu mungkin cukup untuk membunuh sosok perkasa. Namun, kedua pria misterius itu tidak ragu sama sekali. Mereka terus berjalan ke kejauhan. Segera, mereka berdua tiba di depan penghalang penyegel. Itu adalah dinding cahaya tembus pandang dengan rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di atasnya. Ini adalah segel yang dibentuk oleh fosil tua yang masih hidup. Setiap rune mengandung kekuatan unik yang tak tertandingi. Pada saat ini, mereka semua terhubung bersama dan sangat kuat. Itu seperti tembok yang tidak bisa ditembus yang tidak bisa dibuka sama sekali. Namun, pada saat ini, nyala api putih tiba-tiba melayang keluar dari mata misterius di langit. Tanpa suara apapun, ia mendarat di penghalang. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, penghalang itu meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, membentuk sebuah lubang. Ayo pergi. Pemuda tampan dan pria parubaya jangkung berubah menjadi kilat dan langsung menghilang dari tempat mereka berada. Apa, segelnya sudah rusak? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, terutama mereka yang berasal dari Aula Suci, yang tidak dapat mempercayai mata mereka. Itu adalah segel yang dibentuk oleh upaya gabungan dari para tetua fosil hidup. Bagaimana bisa dirusak oleh seseorang? Itu terlalu tidak terbayangkan. Bahkan fosil hidup pun memiliki ekspresi suram, tatapan mereka tidak yakin. Ledakan. Di langit, tangan besar yang menempuh jarak ribuan mil dengan kejam menghantam, menghancurkan kehampaan. Namun, kedua pria misterius itu telah menghilang. Berengsek. Mengejar. Kita harus menangkap mereka. Raungan marah terdengar. Kemudian, beberapa fosil hidup dan sosok perkasa dengan cepat berpindah dan mengejar kekejauhan. Karena batu yang hilang diangkut dari tambang kuno primordium, batu itu sangat misterius dan mungkin berisi harta karun langka. Oleh karena itu, mereka tidak bisa kehilangannya. Seniman bela diri Aula Suci bergegas ke kejauhan seperti semburan petir. Di saat yang sama, segel di sekitarnya juga menghilang. Cepat lari. Para seniman bela diri yang terperangkap di sekitar juga berteriak pada saat ini. Satu demi satu, mereka menggerakkan tubuh mereka dan lari ke segala arah. Karena jika mereka tidak pergi sekarang, mereka tidak akan bisa melarikan diri ketika disegel lagi. Mata Lin Suan bersinar. Ayo pergi dan lihat. Sejujurnya, kedua pria misterius itu sangat menarik baginya. Dia ingin tahu siapa mereka. Organisasi macam apa yang mereka ikuti. Dia harus mencari tahu untuk menemukan dalang di balik ini. Baiklah, ayo pergi dan lihat. Sejujurnya, Fatil Wo dan Dufei juga sangat bingung. Oleh karena itu, mereka berdiskusi dan bersiap mengikuti Aula Suci untuk melihatnya. Namun, mereka terhenti setelah terbang beberapa puluh mil. Nak, mencoba lari. Tidak begitu mudah. Sekelompok orang muncul ke segala arah dan mengepung Lin Suan dan yang lainnya. Nak, beraninya kamu menyinggung keluarga Tuoba. Kamu sudah mati. Huh, serahkan sepuluh ribu palu petir, atau hari ini akan menjadi hari kematianmu. Tawa dingin terdengar. Itu sangat dingin sehingga membuat seseorang merinding. Ternyata orang yang menghentikan Lin Suan tidak lain adalah keluarga Tuoba dan sepuluh ribu sekte petir. Beberapa yang terkuat adalah Tuoba Ye, Tuoba Yulong, dan sepuluh ribu orang suci petir. Namun, orang suci yang tidak terkekang dan sekte yang tidak terkekang tidak datang. Di antara mereka, mata Tuoba Ye, Tuoba Yulong, dan sepuluh ribu orang suci petir terbakar amarah. Mereka tidak sabar untuk memotong Lin Suan menjadi beberapa bagian untuk melampiaskan kemarahan mereka. Siapa aku? Jadi itu sekelompok pecundang. Kenapa? Kamu tidak yakin? Beraninya kamu menemukan masalah dengan kami. Fatih Luo mendengus dengan jijik. Saya menyarankan Anda untuk enyahlah. Kalau tidak, konsekuensi menyinggung kami akan sangat mengerikan. Dufei mencibir. Hentikan omong kosongmu. Jika kamu tidak menyerahkan sepuluh ribu palu petir hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Wajah sepuluh ribu Lightning Sein menjadi gelap. Tentousan Lightning Hammer adalah senjatanya dan harta karun dari Tentousan Lightning Sek. Dia tidak bisa kehilangannya. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan seluruh hutan belantara timur. Mata Tuoba Ye, Tuoba Yulong bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Kalian berdua adalah keturunan dari sepuluh penjahat, jadi kami tidak akan menyentuhmu. Namun, kami tidak akan membiarkan anak Lin itu pergi. Kamu harus membayar harga karena menyinggung keluarga Tuoba. Serahkan enam kristal ilahi dan teknik budidaya tingkat bumi. Serahkan seni pencari roh dan teknik matamu, dan aku akan memberimu kematian cepat. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Ekspresi Tuoba Ye sangat mengerikan. Sebagai anak ajaib dari keluarga Tuoba, dia biasanya sombong dan meremehkan semua orang. Namun, dia menderita di tangan Lin Suan berkali-kali. Dia tidak dapat menerima hal ini. Tidak hanya itu, teknik mata dan seni pencarian roh Lin Suan membuatnya sangat rakus. Oleh karena itu, tidak peduli apa, dia harus mendapatkan semua harta karun di tangan Lin Suan hari ini. 1636. Sejujurnya, itu bukan hanya keluarga Tuoba dan miriat Thunderseck. Ada banyak sekali sosok di sekitarnya. Mereka seperti hantu, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Mau bagaimana lagi, Lin Suan memang memiliki harta yang besar. Belum lagi miriat Thunderhammer, hanya enam kristal ilahi dan teknik budidaya tingkat bumi puncak sudah cukup untuk membuat banyak orang iri. Jika bukan karena keluarga Tuoba dan sekte Guntur Segudang, mungkin akan ada ahli lain yang datang untuk mencegat mereka. Cepat enyahlah. Jika kamu membuat kami marah, apakah kamu tidak takut dengan balas dendam sepuluh penjahat? Si gendut luo mendengus. Namun, miriat Thunderseck hanya tersenyum. Jangan menakuti kami. Sepuluh penjahat itu kuat, tapi mereka tidak ada di sini. Apalagi kami hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik kami. Sepuluh penjahat tidak bisa berbuat apa-apa. Tuoba Yulong juga tersenyum. Jangan khawatir, Tuan Muda. Kami tidak akan menyakitimu. Pada saat itu, bahkan sepuluh penjahat tidak akan bisa berkata apa-apa. Saat dia berbicara, dia melambaikan tongkat berkepala naga di tangannya. Seketika tanah bergetar seperti sedang terjadi gempa. Sesaat kemudian, tanah di bawah kaki Fatiluo dan Dufei retak. Enam pilar cahaya setebal ember melonjak dari tanah, menghubungkan langit dan langsung menyelimuti Fatiluo dan Dufei. Kalian berdua Tuan Muda, tetaplah di dalam dan saksikan pertempurannya. Suara lama Tuoba Yulong terdengar. Enam pilar cahaya berkedip dengan cahaya yang tak tertandingi dan berisi aura yang kuat, menyelimuti Fatiluo dan Dufei. F.C. Dasar brengsektua. Beraninya kamu menyegelku. Fatiluo sangat marah. Dia melambaikan tangannya dan menamparkan ke depan. Segera, telapak tangan emas yang ditutupi Rune yang tak terhitung jumlahnya menghantam enam sinar cahaya. Ledakan. Terjadi ledakan keras, dan dunia berguncang. Namun, enam pilar cahaya masih utuh. Mereka belum diledakan. Sial, apa ini? Dufei juga mengatupkan giginya dan melambaikan kipas lipat di tangannya. Beberapa bilah cahaya perak dengan cepat menebas. Tingkat budidayanya tidak rendah. Bahkan Raja Bintang 4 pun akan kesulitan menolak bilah cahaya perak ini. Namun, pada saat ini, mereka hanya mengeluarkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya ketika mengenai enam pilar cahaya. Mereka tidak pecah. Berhentilah berjuang, kalian berdua. Ini adalah teknik pencarian roh unik keluarga Tuoba kami. Kalian tidak dapat menghancurkannya. Tuoba Ye memasang ekspresi puas diri, ini meminjam kekuatan urat roh bumi. Tidak mungkin kalian bisa membukanya. Dia benar. Master jiwa pencari tidak hanya pandai berjudi batu, tapi mereka juga sangat pandai bertarung. Itu karena teknik pencarian roh mereka mampu menemukan vena roh bumi dan meminjam kekuatan mereka untuk bertarung. Begitulah cara enam pilar cahaya energi spiritual dipadatkan. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain mempunyai tipuan seperti itu. Mengaktifkan mata surgawi Dao Beladiri, ia menemukan bahwa enam pilar cahaya memang terhubung ke pembuluh darah roh bumi. Tidak buruk, Lin Suan mengangguk, ekspresinya dingin. Jika kamu ingin membunuhku hanya dengan metode ini, kamu sedang bermimpi. Aku akan memberimu kesempatan. Pergi dari hadapanku, atau jangan salahkan aku karena memulai pembantaian. Memulai pembantaian, hanya dengan kamu, Tuwobaye mendengus dengan jijik. Junior, kamu terlalu sombong. Anda tidak berhak mengatakan kata-kata seperti itu di depan saya. Ekspresi Tuwobayulong dingin, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Putra suci sepuluh ribu guntur mencibir. Hal yang sembrono, pergilah ke neraka. Dia melambaikan tangannya, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Pada saat yang sama, Tuwobayulong mengayunkan tongkat berkepala naganya. Seketika bumi kembali bergetar, tanah di bawah kaki Lin Suan retak terbuka, dan beberapa pilar cahaya meraung seperti naga. Haha, nak, mati. Mopeya Yeh tertawa gila, dia sepertinya bisa melihat Lin Suan dibunuh. Delapan langkah naga langit. Sosok Lin Suan melintas saat dia mengeksekusi teknik gerakan ekstrimnya, dan langsung menghilang. Ledakan. Ledakan. Langit yang dipenuhi petir ilahi dan pilar cahaya energi spiritual yang besar semuanya terlewatkan. Apa? Kecepatannya sangat cepat. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka pihak lain akan memiliki kecepatan seperti itu. Di sisi lain, Lin Suan mengeksekusi delapan langkah naga langit dan langsung menghilang, menghindari dua serangan tajam. Lalu, dia tidak berhenti. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang ke depan. Karena kedua belah pihak telah menjadi musuh, dia tidak perlu menahan diri. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan Tuwobaye. Alam pedang naga dengan cepat dieksekusi dan menyelimuti Tuwobaye. Sialan, pergilah. Wajah Tuwobaye berubah jelek. Dia tidak menyangka Lin Suan akan mengincarnya saat dia muncul. Dengan raungan marah, dia melambaikan kedua telapak tangannya dan membanting ke arah Lin Suan. Sebagai seorang jenius dari keluarga Tuwobaye, dia bukan hanya seorang guru pencari jiwa, namun budidaya bela dirinya juga tidak lemah. Dia adalah Raja Bintang 4. Pada saat ini, dia melambaikan kedua telapak tangannya dan membentuk dua telapak tangan giyok yang meluncur ke depan. Telapak tangan giyok mistik. Ini adalah seni bela diri tingkat menengah tingkat bumi yang sangat kuat. Namun, di depan alam pedang naga Lin Suan, ia bahkan tidak bisa membalas. Pedang ki yang cemerlang berkedip-kedip dan langsung menghancurkan telapak tangan giyok mistik. Tuwobaye berteriak dan dengan cepat menarik kembali telapak tangannya. Wajahnya sangat terdistorsi. Karena telapak tangannya mengalami luka yang tak terhitung jumlahnya dan berlumuran darah. Beberapa tempat bahkan memperlihatkan tulang putih. Hanya dalam satu gerakan, dia terluka parah. Dia tidak bisa mempercayainya. Pada saat yang sama, dia sangat ketakutan. Sebelumnya, dia sudah menggunakan teknik matanya untuk memeriksa Lin Suan. Lin Suan hanyalah Raja Bintang 2. Orang seperti itu bahkan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya. Namun, dia tidak berharap Lin Suan memiliki kekuatan tempur yang menakutkan meskipun budidayanya lemah. Pedangki yang tajam itu bahkan tidak memberinya kesempatan untuk membalas. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia mundur dengan panik dan berteriak, Elder, selamatkan saya. Segalanya tampak lambat, tapi itu hanya terjadi dalam sekejap. Saat Tuobayulong melihat pemandangan ini, dia sangat marah. Lin Suan sebenarnya berani mengambil tindakan terhadap Tuobaye. Dia tidak bisa mentolerirnya. Oleh karena itu, dengan raungan yang marah, dia dengan cepat melambaikan tongkat berkepala naganya. Dengan kilatan cahaya, tongkat itu tampak menjadi hidup dan berubah menjadi naga kuning yang melesat ke depan dengan cepat. Dia ingin menyelamatkan Tuobaye. Namun, Lin Suan mendengus dan melambaikan telapak tangannya. Alam pedang naga langsung menyelimuti Tuobaye. Langit dipenuhi dengan pedangki yang tajam saat ia menebas tanpa ampun. Hah, hah. Tubuh Tuobaye langsung ditembus oleh pedangki yang tak terhitung jumlahnya. Pertahanan di permukaan tubuhnya sama sekali tidak berguna. Darah segar muncrat saat Tuobaye pingsan dengan cepat karena kengganan dan ketakutan yang tak ada habisnya. Sampai saat ini, dia masih tidak percaya Lin Suan bisa membunuhnya dengan mudah. Ah, nak, aku ingin kamu mati. Melihat Tuobaye terbunuh, Tuobaye meraung dengan ganas dan terlihat sangat jahat. Karena Tuobaye adalah seorang jenius dari generasi muda keluarga Tuobaye. Tidak hanya tingkat kultifasinya yang tinggi, namun teknik pencarian semangatnya juga luar biasa. Dia sangat dihargai di kalangan generasi muda. Kali ini, dia bahkan mengikuti Tuobaye Yulong untuk berpartisipasi dalam konvensi perjudian batu di Aula Suci. Namun, dia tidak menyangka dia akan dibunuh di sini. Hal ini membuatnya tidak bisa menjawab kepada keluarganya. 1637 Saat ini, Tuobaye Yulong sudah benar-benar gila. Rambut putihnya berkibar dengan cepat, dan dia tampak seperti setan. Saat dia mengayunkan tongkatnya, tanah retak dengan cepat. Satu demi satu, pembulu darah roh bumi menyembur keluar dari tanah, berubah menjadi pedang dan pisau yang menebas Lin Suan. Lin Suan menggunakan delapan langkah naga langit untuk menghindar dengan cepat. Tongkat ular melingkar. Tuobaye Yulong menyerang dengan ganas. Tongkat berkepala naga di tangannya berubah menjadi ular piton ganas yang langsung menutupi kekosongan. Itu menggigit Lin Suan. Tongkat jalan berkepala naga ini tidak sederhana. Itu adalah harta karun tingkat bumi. Pada saat ini, energinya sangat menakutkan. Dalam sekejap, kepala ular naga ganas itu mengunci Lin Suan. Matilah, bocah. Seluruh kekosongan bergetar hebat saat tongkat itu jatuh. Bahkan Raja Bintang V tidak akan mampu menahan energi yang mengejutkan itu. Lin Suan mendengus dingin saat matanya berbinar. Seni pedang segudang, 9.000 kekuatan pedang. Dengan suara rendah, domain pedang naga berputar dengan cepat. 9.000 sinar pedang tajam dengan cepat digabungkan untuk membentuk pedang surgawi raksasa yang menebas ke depan dengan kejam. Miriat suat art milik Lin Suan telah mencapai penguasaan yang lebih besar. Saat dia menggunakannya sekarang, itu sangat menakutkan. Ledakan. 9.000 kekuatan pedang membentuk pedang raksasa yang sangat menakutkan. Itu langsung meledakan tongkat berkepala naga itu ke belakang. Ledakan. Ledakan. Tuoba Yulong mundur tiga langkah, menciptakan celah besar di kehampaan. Di saat yang sama, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Sial, bagaimana mungkin? Dia terlalu kaget. Serangannya cukup untuk membunuh Raja Bintang V. Namun, tidak hanya pihak lain yang baik-baik saja, tetapi dia juga diledakkan kembali. Dia tidak percaya Raja Bintang II bisa memiliki kekuatan tempur sekuat itu. Pada saat yang sama, ekspresi Myriad Thunder Sein juga serius. Dia juga sangat terkejut. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia mendorong kekuatan tempurnya hingga batasnya dan dengan cepat menyerang. Domain petir besar langsung terbentuk, mencakup radius puluhan mil. Petir bergulung di langit, dan Myriad Thunder Sein berdiri di kehampaan seperti Dewa Petir. Saat berikutnya, dia menyerang dengan kejam. Tangan Dewa Petir. Wilayah guntur dan kilat di atas bergejolak saat sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak, membentuk tangan guntur dan kilat raksasa yang menghubungkan langit dan bumi. Dengan kekuatan yang mengejutkan, ia terbanting ke bawah. Ledakan. Tangan petir raksasa itu panjangnya beberapa ratus kaki. Itu terbentang dari awan petir di langit, seolah-olah itu adalah tangan surga yang sebenarnya. Mengerikan sekali. Melihat pemandangan ini, para seniman bela diri di sekitarnya terkejut dan menelan ludah mereka. Ini seharusnya menjadi teknik pamungkas dari sepuluh ribu sekte guntur, tangan Dewa Petir. Sulit membayangkan sepuluh ribu putra suci guntur telah mengembangkannya hingga tingkat seperti itu. Sudah berakhir. Aku khawatir anak Lin tidak akan bisa melawan. Sayang sekali. Enam permata ilahi dan teknik budidaya kelas bumi terbaik akan jatuh ke tangan sepuluh ribu orang suci guntur. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas, berpikir bahwa Lin Suan sudah hancur. Adapun Lin Suan, dia mendukung domain pedang naga. Ekspresinya sangat dingin, dan tubuhnya dikelilingi oleh pedang ki. Domain pedang naga bertabrakan dengan domain petir, menghasilkan suara seperti tsunami. Retakan tak berujung muncul di kehampaan. Pada saat yang sama, Lin Suan melakukan teknik pedang enam dewa tingkat pertama. Tiba-tiba, domain pedang naga dikelilingi oleh pedang ki merah yang tak terhitung jumlahnya, dan pada saat yang sama, bayangan dewa pedang ilusi samar-samar muncul. Bayangan dewa pedang duduk bersila di kehampaan seperti dewa pedang kuno, dan aura menakutkannya menekan segala arah. Membunuh. Lin Suan mengangkat pedang iblis sembilan neraka dan meraung. Segera, gambar dewa pedang memenuhi langit dengan cahaya pedang merah saat ia bergerak ke atas. Retakan. Dengan suara keras, tangan dewa petir sepuluh ribu putra suci guntur diserang oleh pedang ki, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kemudian meledak dan tersebar ke segala arah. Apa? Tangan dewa petir patah. Bagaimana mungkin? Orang-orang di sekitarnya berseru tidak percaya. Putra suci sepuluh ribu guntur bahkan lebih terkejut lagi. Tangan dewa petirnya sangat menakutkan. Bagaimana lawannya bisa menolaknya? Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Saat berikutnya, semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Dia berubah menjadi sambaran petir dan langsung mundur ke samping. Itu karena hantu dewa pedang merah sedang menyerbu ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Aura ganas itu membuatnya merasa seperti berada di ambang kematian. Berdengung. Cahaya pedang merah terpancar dari bayangan dewa pedang dan langsung menebas ke depan. Putra suci sepuluh ribu guntur menghindari pedang dengan paksa. Namun, akibat dari pedang ki membuatnya merasakan sakit di sekujur tubuhnya dan tubuhnya hampir terbelah. Setelah melewatkan serangan itu, bayangan dewa pedang merah dengan cepat mereduk. Kemudian, ia kembali ke alam pedang naga Lin Suan dan duduk bersilah. Lin Suan tidak membuang waktu dengan lawannya. Dia telah mengirimkan transmisi suara ke naga merah, memintanya untuk membantu Dufei dan Fatih Luo memecahkan enam pilar cahaya ki spiritual. Sekarang, mereka telah berhasil memecahkannya. Ayo pergi. Sosok Lin Suan melintas dan langsung datang ke sisi mereka. Alam pedang naga meraung dan berubah menjadi naga terbang, membawa semua orang dan bergegas ke kejauhan. Dia tidak ingin tinggal di sini terlalu lama. Karena dia membawa banyak harta. Bahkan jika dia membunuh Tuoba Yulong dan sepuluh ribu putra suci guntur, lebih banyak orang akan datang. Karena itu, dia harus segera pergi. Di bawah kecepatan ekstrim delapan langkah naga langit, Lin Suan dan yang lainnya sangat cepat. Dalam sekejap, mereka menghilang ke Cakrawala. Mencoba lari. Sialan, kejar dia. Tuoba Yulong dan sepuluh ribu putra suci guntur meraung. Keduanya sama-sama menderita kerugian besar. Bagaimana mereka bisa membiarkan Lin Suan pergi? Setelah mendengar itu, para seniman bela diri di sekitar mereka juga ikut bergerak. Mereka mengikuti di belakang Tuoba Yulong dan sepuluh ribu putra suci guntur, berubah menjadi seberkas cahaya mengejutkan yang melaju ke depan. Para seniman bela diri yang bersembunyi di sekitar juga mengikuti dengan diam-diam. Karena harta karun kali ini terlalu melimpah. Apakah itu palu guntur sepuluh ribu, ding sepuluh ribu binatang di tangan Lin Suan, enam saraf ilahi, atau teknik budidaya tingkat bumi tingkat atas? Salah satu dari mereka akan membuat banyak orang iri. Sekarang, semua ini ada di tangan Lin Suan. Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi gila? Tidak ada yang menyerah. Mereka semua mengejarnya. Tentu saja, mereka semua mengikuti dengan tidak tergesa-gesa. Karena mereka ingin sepuluh ribu putra suci guntur dan yang lainnya bertarung dengan Lin Suan. Ketika kedua belah pihak terluka, mereka akan muncul dan memetik manfaatnya. Namun, setengah hari kemudian, ekspresi semua orang menjadi sangat jelek. Karena mereka kehilangan jejaknya. Tidak hanya seniman bela diri yang tersembunyi di belakang mereka, tetapi bahkan putra suci sepuluh ribu guntur dan tuobayulong pun memasang ekspresi garang. Kecepatan pihak lain terlalu cepat. Mereka tidak bisa mengikuti sama sekali. Bahkan jika sepuluh ribu putra suci guntur memiliki kecepatan kilat, dia masih sedikit lebih lambat. Berengsek. Semua orang mengertakkan gigi. Menyelidiki. Kita harus mencari tahu identitas anak itu. Putra suci sepuluh ribu guntur mengertakkan gigi. Dia harus mengambil kembali palu sepuluh ribu guntur. Tidak hanya itu, dia juga ingin membunuh pihak lain dan merebut harta karun miliknya. Tuobayulong memiliki gagasan yang sama. Oleh karena itu, ia pun meminta kepada masyarakat keluarga Tuobayulong untuk segera mencari tahu pihak lain tersebut. Selain itu, ia juga menyebarkan kabar bahwa jika ada yang bisa memberikan informasi tentang pihak lain atau membantunya menangkap pihak lain. Dia akan memberi orang itu batu aneh secara gratis. Saat kata-kata ini keluar, semua orang menjadi gempar. Tuobayulong adalah seorang pencari yang sangat kuat. Meskipun dia kalah dari Lin Suan terakhir kali, tidak ada yang meragukan kekuatannya. Tanpa diduga, untuk menangkap Lin Suan kali ini, dia sebenarnya setuju untuk memberikan batu aneh. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, banyak orang bertanya tentang Lin Suan. 1638 10 ribu orang suci guntur memberi perintah untuk melacak Lin Suan dengan sekuat tenaga. Di sisi lain, Lin Suan menggunakan delapan langkah naga langit dan terbang cepat bersama Fatih Luo dan yang lainnya. Sehari kemudian, mereka akhirnya sudah jauh dari Istana Suci. Kecepatan Lin Suan juga terhenti. Sial, sialan 10 ribu orang suci guntur dan keluarga Tuoba. Saya akan mengingat ini, aku tidak akan pernah membiarkan mereka lolos. Si gendut Luo mengertakkan gigi. Sebagai keturunan dari 10 penjahat besar, tidak ada yang berani menyerang mereka. Tapi kali ini, Tuoba Yulong itu berani menyerang mereka. Betapa buruknya. Iya, kita harus membalaskan dendam mereka. Dufei mendengus. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Kita akan memiliki banyak peluang di masa depan. Aku mungkin harus kembali ke Sekte sekarang. Saudara Lin, apakah kamu akan kembali? Fatih Luo dan Dufei enggan berpisah dengannya. Iya, misi Sekte telah selesai dan tenggat waktu hampir habis. Kita harus segera kembali. Mereka mengobrol sebentar. Kemudian, Lin Suan dan Naga Merah mengucapkan selamat tinggal pada Fatih Luo dan Dufei dan berangkat lagi. Memang, dan Zong memberi mereka tenggat waktu satu bulan. Sekarang mereka hampir sampai, Lin Suan harus kembali. Kalau tidak, dia akan menimbulkan kecurigaan Sekte tersebut. Dua hari kemudian, dia tiba di tempat dia mendarat dan menunggu gerbang dibuka. Benar saja, susunan teleportasi dan Zong muncul lagi di langit pada waktu yang ditentukan. Sosok Lin Suan melintas dan dia memasuki gerbang bersama Naga Merah. Saat dia keluar lagi, dia sudah kembali ke Dan Zong. Lin Suan tersenyum saat dia mengoperasikan mantra umur panjang untuk menstabilkan kekuatan spiritual di tubuhnya. Dia sekarang berada sangat jauh dari Istana Suci. Bahkan jika seorang raja bisa terbang, itu akan memakan waktu beberapa tahun. Oleh karena itu, mustahil bagi 10 ribu orang Suci Guntur dan yang lainnya untuk menemukannya. Terlebih lagi, yang membuatnya lebih bahagia adalah panen kali ini terlalu melimpah. Enam permata ilahi dan teknik peringkat bumi teratas. Ini jelas merupakan harga yang sangat tinggi. Jika ada yang tahu tentang ini, mereka akan menjadi gila karena iri. Lin Suan juga sangat berhati-hati. Dia kembali ke sekte dan dengan cepat menyerahkan misinya. Kemudian, dia kembali ke gunungnya dan mengasingkan diri. Mengangkat tangannya untuk memasang segel, Lin Suan memberikan dua permata ilahi kepada Naga Merah dan menyimpan empat lainnya untuk budidayanya sendiri. Kristal ilahi ini layak disebut sebagai harta karun langka. Lin Suan sangat gembira dengan energinya yang melimpah. Empat saraf telah memungkinkan basis budidayanya mencapai tahap akhir kerajaan bintang dua. Alam seribu Naga diperkuat lagi. Perlahan, ribuan permata ilahi dan alam permata ilahi peringkat ilahi gegu. Kali ini, dia membutuhkan waktu setengah bulan untuk menyerap kristal ilahi. Peningkatan ini, peningkatan, peningkatan. Lin Suan sangat puas dengan kondisinya saat ini. Dengan membalikkan telapak tangannya, dia mengeluarkan seni bela diri kelas bumi. Permata bela diri ilahi dari Tian, surga, seni bela diri bela diri ilahi. Tinju-tinju seribu Tian-tinju. Kekuatannya melampaui teknik seni bela diri Lin Suan. Namun, meskipun teknik ini kuat, teknik ini juga memiliki persyaratan yang tinggi bagi kultifatornya. Pertama-tama, untuk menggunakan teknik tinju ini, seseorang harus memiliki fisik yang sangat kuat. Jika tidak, seseorang tidak akan mampu menahan kekuatan teknik tinju ini. Selain itu, kultifator juga perlu memiliki jejak garis keturunan klan naga agar dapat sepenuhnya menggunakan tinju seribu Tian Sekte. Dapat dikatakan bahwa persyaratan ini sangat keras dan sulit dipenuhi oleh orang awam. Terutama persyaratan kedua, Lin Suan mendengus dingin saat melihatnya. Tidak heran pihak lain begitu bersedia memberinya teknik peringkat teratas. Karena di mata orang biasa, mustahil untuk berkultivasi. Jika seseorang memiliki fisik yang kuat, mereka dapat mencapainya. Jika seseorang ingin menggunakan garis keturunan klan naga, mereka harus melakukannya dengan seseorang seperti naga merah, yang merupakan bagian dari klan naga, atau seseorang yang terkait dengan klan naga. Kemungkinan lainnya adalah membunuh seekor naga dan mendapatkan kekuatan garis keturunannya. Namun, situasi ini bahkan lebih jarang terjadi. Oleh karena itu, tinju seribu Tian Sekte ini hanya dapat ditonton, dan tidak dapat dikembangkan. Namun, sudut mulut Lin Suan sedikit melengkung. Orang lain tidak bisa mengolahnya, tapi dia bisa. Dia memiliki jiwa pedang naga besar di tubuhnya, yang merupakan jiwa naga yang sangat istimewa. Oleh karena itu, keadaan Lin Suan saat ini setara dengan naga. Namun, itu bukanlah klan naga yang sebenarnya. Namun, untuk mengembangkan tinju seribu Tian Sekte ini, itu sudah cukup. Tinju seribu Tian Sekte ini sangat ganas dan sangat ganas. Sangat sulit untuk mengolahnya. Rangkaian teknik tinju ini juga berisi lima gerakan mematikan. Dapat dikatakan kekuatannya sangat luar biasa. Semakin Lin Suan melihatnya, dia menjadi semakin senang. Jika dia menggunakan tinju seribu Tian Sekte, ditambah dengan alam pedang naga miliknya, dia pasti bisa melepaskan kekuatan tempur yang mengerikan. Oleh karena itu, pada hari-hari berikutnya, Lin Suan benar-benar tenggelam dalam budidaya tinju seribu Tian Sekte. Waktu berlalu dengan cepat. Selama periode ini, Sekte tersebut mengirimkan pil gelombang biru. Selain itu, Lin Suan telah mengasingkan diri. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Lin Suan sekarang berada di level awal dari tinju seribu Tian Sekte. Dari titik ini, dapat dilihat betapa sulitnya mengembangkan tinju seribu Tian Sekte. Ini karena di masa lalu, Lin Suan hampir bisa mengembangkan seni bela diri tingkat bumi tingkat menengah ke tahap kesuksesan kecil dalam waktu satu bulan. Sekarang, dia hanya berada di level awal. Seperti yang diharapkan dari seni bela diri tingkat bumi kelas atas, Lin Suan juga berseru. Namun, bahkan pada level awal, kekuatannya sangat menakutkan. Ia bahkan telah melampaui seni bela diri tingkat bumi tingkat menengah di tahap kesuksesan besar. Namun, dia tidak terus mengolahnya. Ini karena seluruh Dan Zong tiba-tiba mendengar bunyi bel pelan. Jelas sekali bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Dentang. Suara bel merdu perlahan bergema di seluruh Dan Zong. Lin Suan berdiri dan menarik barisan pertahanan di sekitarnya. Kemudian, sosoknya melintas dan terbang ke kejauhan. Sepanjang perjalanan, dia melihat banyak murid inti yang juga terbang ke angkasa. Jelas sekali bahwa orang-orang ini telah menerima berita tersebut. Lin Suan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba memanggil dari belakang. Lin Suan berbalik dan melihat sosok cantik bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Chu Yu. Lin Suan tersenyum. Kamu di sini juga? Tentu saja. Bagaimana mungkin aku tidak datang untuk urusan sebesar ini? Chu Yu tersenyum. Tahukah kamu? Ini kesempatan bagus bagi kita. Kesempatan bagus. Peluang apa? Lin Suan bingung. Kamu tidak tahu. Chu Yu terkejut. Apa yang biasanya kamu lakukan? Aku mengasingkan diri akhir-akhir ini. Kenapa? Sesuatu yang besar terjadi di sekte ini? Lin Suan menggaruk kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. Ini memang sesuatu yang besar, tapi bukan hanya Dan Zong, kata Chu Yu. Tahukah kamu bahwa sebentar lagi, ini akan menjadi hari pemilihan Tanah Suci? Sebagai sekte tambahan dari Tanah Suci Yaoguang, dan Zong kami memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam seleksi setiap 10 tahun. Kali ini giliran kita. Dengan kata lain, di antara kita murid inti, mungkin ada ikan mas yang bisa melompati gerbang naga dan langsung memasuki Tanah Suci Yaoguang. 1639. Chu Yu tersenyum dan berkata, mungkin beberapa murid inti ini bisa memasuki Tanah Suci Yaoguang. Apa? Seleksi sekte Tanah Suci? Lin Suan terkejut saat mendengar itu. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Lalu, dia mengerti dari penjelasan Chu Yu. Seleksi sekte Tanah Suci diadakan setiap 10 tahun sekali. Itu adalah kompetisi antara tiga sekte pendukung Tanah Suci Yaoguang. Pada akhirnya, tiga peringkat teratas akan memiliki kesempatan untuk memasuki Tanah Suci Yaoguang. Tidak diragukan lagi ini merupakan kesempatan besar bagi para murid Danzong dan Danzong. Tanah Suci adalah kekuatan tertinggi di hutan belantara timur. Itu adalah tuan yang setara dengan keluarga remote antiquity. Setiap murid Tanah Suci adalah seorang jenius yang sangat luar biasa. Kekuatan mereka sangat menakutkan dan tidak terbayangkan. Terlebih lagi, Tanah Suci memiliki fondasi yang sangat kaya. Jika seseorang bisa memasuki Tanah Suci untuk berkultivasi, itu pasti akan menjadi peluang besar. Lin Xuan dan Cu Yu memobrol saat mereka terbang dengan cepat. Segera, keduanya tiba di Alun-Alun danzong. Saat ini, banyak orang telah berkumpul di sana. Ini semua adalah murid inti. Hanya murid inti yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan tempat suci. Lin Xuan dengan kasar melihat dan menemukan bahwa ada sekitar 300 murid inti. Masing-masing luar biasa dan memiliki aura yang kuat. Pada saat ini, orang-orang ini memasang ekspresi gembira di wajah mereka. Ini karena mereka tahu bahwa kali ini, ada kemungkinan besar seseorang di antara mereka akan menerobos dan menjadi murid Tanah Suci. Itu akan menjadi suatu kehormatan yang tak tertandingi dan peluang besar. Suara mendesing. Suara mendesing. Pendaratan Lin Xuan dan Cu Yu segera menarik banyak perhatian. Tentu saja, kebanyakan dari mereka melihat ke arah Cu Yu. Mau bagaimana lagi, dia adalah murid langsung dan memiliki status tinggi. Di antara murid inti, dia juga merupakan eksistensi teratas. Mas, orang seperti itu pasti akan menjadi lawan yang sangat kuat dalam pemilihan tempat suci. Oleh karena itu, murid inti ini memberikan perhatian khusus padanya. Adapun Lin Xuan, mereka hanya meliriknya dan kemudian berhenti memperhatikan. Ini karena mereka mengetahui bahwa dia hanyalah Raja Bintang Dua Tahap Akhir. Budidaya semacam ini terlalu lemah. Mereka bahkan tidak mengerti bagaimana dia menjadi murid inti. Orang seperti itu tidak lebih dari umpan meriam dalam seleksi tanah suci. Oleh karena itu, mereka tidak akan menyianyiakan tenaga untuk terlalu memperhatikannya. Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit karena tatapan menghina di sekitarnya. Orang-orang ini sama sekali tidak tahu apa yang disebut melompati barisan untuk berperang. Setelah Lin Xuan dan Cuyu tiba, semakin banyak murid inti yang tiba. Seluruh alun-alun dipenuhi seniman bela diri, aura kuat mereka menghubungkan langit dan bumi. Tidak lama kemudian, pintu aula utama terbuka. Sekelompok tetua keluar dari dalam. Orang di depan adalah seorang lelaki tua berjubah merah. Dia adalah Master Sekte Danzong dan Chen Xi. Lin Xuan sedikit terkejut melihatnya. Dia tidak menyangka dan Chen Xi akan muncul di saat seperti ini. Sepertinya dia meremehkan pentingnya pemilihan tanah suci. Di samping, semua murid inti membungkuk ke depan. Salam, Sekte Master. Tidak perlu bersikap sopan. Dan Chen Xi tersenyum dan berkata, saya yakin Anda tahu mengapa saya mengumpulkan Anda di sini. Benar, aku sudah mengumpulkan kalian semua di sini untuk pemilihan tanah suci. Seperti yang diharapkan. Setelah menerima penegasan dari Master Sekte, murid inti di sekitarnya semuanya bersemangat. Mereka tidak punya pilihan. Di antara murid-murid inti ini, yang lebih muda berusia 20-an, sedangkan yang lebih tua sudah berusia 100 tahun. Namun, mereka semua adalah raja. Oleh karena itu, dari segi penampilan, murid inti yang berusia 1 atau 200 tahun tampak seperti berusia 30-an. Namun, mereka sudah lama menunggu hari ini. Di depan mereka, dan Chen Xi berkata perlahan, pemilihan tanah suci kali ini tidak berbeda dengan sebelumnya. Ini juga dibagi menjadi tiga tahap. Seorang penatua akan membawamu ke dua tahap pertama. Sedangkan aku, aku akan menunggumu kembali di tahap ketiga. Pada saat itu, bukan hanya aku, tetapi para ahli dari tanah suci Yaoguang juga akan hadir di sana. Aku harap kamu dapat bekerja dengan baik dan berusaha untuk memasuki tanah suci Yaoguang. Ya, kami akan melakukan yang terbaik untuk memasuki tanah suci. Kelompok murid inti sangat bersemangat. Lin Suan sedikit bingung karena dia tidak tahu apa tiga tahap itu. Tapi kalau dipikir-pikir, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru. Beberapa murid inti di sekitarnya sudah berdiskusi di antara mereka sendiri. Dengan kultivasi saya, tahap pertama tidak menjadi masalah sama sekali. Tahap kedua juga baik-baik saja. Tetapi tahap ketiga agak sulit. Ya, aku ingin tahu jenius luar biasa seperti apa yang akan muncul di dua sekte lainnya kali ini. Danzong kita akan dipimpin oleh sepuluh murid langsung. Orang-orang ini berdiskusi dengan penuh semangat. Terlihat jelas bahwa mereka ikut serta dalam seleksi. Lin Suan mengangkat telinganya dan mendengarkan sebentar. Dia memiliki pemahaman kasar tentang situasinya. Tanah Suci Yaoguang memiliki tiga sekte utama. Mereka adalah Danzong, Ling Su, dan sekte Matahari Ungu. Ketiga sekte ini memiliki kekuatan yang hampir sama, tetapi sekte Matahari Ungu adalah yang terkuat. Dua sekte lainnya juga memiliki lebih dari tiga ratus murid inti. Selain itu, ketiga sekte tersebut dipimpin oleh sepuluh murid langsung, membentuk Eselon terkuat. Dan setiap saat, tiga teratas akan selalu muncul dari murid-murid pribadi ini. Di antara murid langsung ini, ada tiga murid langsung senior. Mereka adalah Danzong, dan Feng. Sekte Ling Su, Xiao Cheng. Sekte Matahari Ungu, Ding Peng. Ketiga orang ini sangat kuat dan tak terduga. Dikabarkan bahwa mereka sudah bisa berdiri bahu-membahu dengan murid-murid tanah suci yang tak tertandingi dan klan orang dahulu. Bisa dibilang mereka adalah favorit panas di kompetisi ini. Lin Suan mendengarkan dari samping dan diam-diam menghafal orang-orang ini. Di sisi lain, setelah Dan Chen Xi selesai berbicara, sesepuh sekte lainnya keluar dan memberikan beberapa hal kepada murid inti. Di antaranya, ada gulungan batu giok dan beberapa pil. Gulungan batu giok mencatat konten dasar seleksi. Adapun pilnya, mungkin pil pemulihan atau penyembuhan yang disiapkan untuk mereka. Saat ini, Dan Chen Xi terkekeh dan berkata lagi. Sekarang, kamu sudah menerima pilnya. Ada pil ungu di antara mereka. Telan sekarang dan aku akan membantumu meningkatkan kekuatanmu. Mendengar ini, semua orang kaget, lalu gembira. Segera, semua orang menelan pelet obat ungu yang mereka peroleh di tangan mereka. Lin Suan sedikit mengernyit. Dia tahu Dan Chen Xi bukanlah orang baik, dia mungkin tidak memiliki niat baik ketika meminta mereka meminum pil. Namun, dengan banyaknya orang yang meminum pil tersebut, dia pasti akan menarik perhatian jika dia tidak meminumnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa meminum pil ungu dan dengan cepat menggunakan mantra panjang umur. Ia berharap mantra panjang umur dapat membalikkan aliran dan menemukan perbedaan dalam pilnya. Seperti yang diharapkan, setelah menelan pil, mantra panjang umur di tubuh Lin Suan membalikkan alirannya. Ini berarti pasti ada yang salah dengan pil tersebut. Lin Suan mengumpulkan kekuatan obat dari pil ungu dan tidak segera mengeluarkannya. Namun, dia juga tidak menyerapnya. 1640 Lin Suan mengumpulkan kekuatan obat dari pil ungu dan tidak segera mengeluarkannya. Namun, dia tidak menyerapnya. Ketika Dan Chen Xi melihat bahwa semua murid inti telah meminum pil ungu, dia menganggup puas. Baiklah, kembalilah dan besiaplah. Berkumpul di sini dalam tiga hari. Seorang tetua akan mengantarmu ke sana. Ya, kami akan pergi. Semua murid inti membungkuk lagi. Kemudian, mereka naik ke udara dan kembali ke pegunungan. Lin Suan mengucapkan selamat tinggal pada Cuyu dan pergi juga. Setelah kembali ke gunung, Lin Suan mengangkat tangannya dan mengatur barisan pertahanan untuk mencegah orang lain menyelidikinya. Kemudian, dia membuka mulutnya dan memuntahkan pil ungu itu. Sial, ada yang tidak beres. Naga merah juga melompat keluar dan mengerutkan kening. Nak, apakah kamu masih akan berpartisipasi dalam uji coba tanah suci? Menurutku Dan Zong sangat aneh. Aku khawatir dia sedang merencanakan sesuatu. Ekspresi Lin Suan berubah serius. Tentu saja aku akan berpartisipasi. Jika aku mundur sekarang, aku khawatir Dan Zong akan memburuku. Lagi pula, menurutku rahasia Dan Zong akan terungkap selama uji coba tanah suci. Kalau begitu, aku akan melihat apa yang sedang direncanakan dan Censi. Tiga hari kemudian, Lin Suan dan yang lainnya tiba di lapangan Dan Zong lagi. Kali ini, tiga penatua dan lebih dari sepuluh diaken memimpin kelompok tersebut. Salah satu dari tiga tetua memiliki aura yang sangat kuat. Lin Suan memperkirakan bahwa dia berada di tingkat maha kuasa. Dan Zong yang maha kuasa melambaikan tangannya dan sebuah perahu roh besar terangkat ke udara. Kemudian, Lin Suan dan murid inti lainnya menaiki perahu roh dan terbang ke kejauhan. Perahu roh itu secepat kilat. Meski begitu, butuh waktu sepuluh hari untuk mencapai tujuannya. Hutan bulan tenang sangat luas. Itu dikelilingi oleh pegunungan. Perahu roh besar itu sedang turun menuju salah satu lembah. Lembah itu sangat besar. Dari langit tampak seperti bulan sabit. Ketika mereka semakin dekat, mereka menyadari bahwa ada banyak orang di lembah tersebut. Pendaratan perahu roh dan Zong tentu saja menarik perhatian. Dengan sangat cepat, lampu merah terbang dari Half Moon Valley. Jadi itu adalah sesama daois dari dan Zong. Sebuah tawa terdengar. Pendatang baru itu adalah seorang pria parubaya berjubah merah. Auranya sangat kuat. Dia telah mencapai tingkat Raja Bintang 6. Jadi itu rekan daois Han. Yang maha kuasa dari sekte alkimia juga tersenyum. Kemudian, dua penatua lainnya dan selusin diaken di sampingnya juga dengan cepat menyapa pria parubaya berjubah merah itu. Melihat orang-orang ini, ada sedikit rasa hormat dan ketakutan. Meskipun pihak lain hanya Raja Bintang 6, dan Zong kami dan dua sekte lainnya tidak berani berperilaku kejam di sini. Kata Cuyu melalui transmisi suara. He he, bisakah kamu menebak kenapa? Lin Suan berpikir sejenak dan berkata, mungkinkah pihak lain berasal dari tanah suci Yaoguang? Benar, pihak lain berasal dari tanah suci Yaoguang. Bahkan yang maha kuasa dan Zong tidak akan berani bersikap kasar kepada mereka. Mendengar ini, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dia telah melihat kekuatan yang maha kuasa sebelumnya. Orang seperti itu bisa dikatakan sebagai penguasa di hutan belantara timur. Namun, Raja Bintang Enam dari tanah suci Yaoguang bisa membuat yang maha kuasa merasa takut. Harus diakui bahwa kekuatan tanah suci terlalu mengerikan. Di depan, para tetua dan pria parubaya berjubah merah berdiskusi sebentar. Kemudian, dan Zong yang maha kuasa berbalik dan berkata, kami akan membahas kompetisinya. Anda bisa turun sendiri. Berkomunikasi dengan kakak senior dan junior sekte lain. Ya, semua orang setuju. Kemudian, satu demi satu, mereka naik ke udara dan terbang ke bawah. Lembah setengah bulan memiliki pemandangan yang indah dan spirit ki yang melimpah. Itu adalah tempat yang bagus untuk beristirahat. Pada saat ini, kedatangan Lin Suan dan murid dan Zong lainnya secara alami menarik perhatian sekte matahari ungu dan sekte lingsu. Di antara mereka, sepuluh murid inti dari sekte dan Zong berdiri di depan. Mereka mendarat dengan kuat, membawa hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya. Itu orang-orang dan Zong. Di lembah, orang-orang dari dua sekte lainnya juga menyipitkan mata. Ekspresi mereka sungguh-sungguh. Mereka tidak punya pilihan. Kali ini, mereka tidak di sini untuk melihat-lihat. Itu adalah kompetisi yang sangat ketat. Dapat dikatakan bahwa setiap orang adalah lawan potensial. He he, dan Feng, bagaimana kabarmu? Pada saat ini, seorang pemuda yang sangat tampan berpakaian putih berjalan keluar dan terkekeh sambil melihat ke depan. Meski tubuhnya tidak memancarkan cahaya apapun, dia memiliki aura yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Xiao Cheng dan Feng adalah wanita yang sangat cantik. Dia mengenakan jubah lima warna, dan wajah cantiknya tampak serius. Matanya yang panjang dan sipit bersinar dengan cahaya terang. Di saat yang sama, bayangan merah menyala menyebar dari tubuhnya. Itu tumpang tindi seperti burung phoenix. Itu membawa aura panas. Tiba-tiba, aura seluruh lembah meningkat pesat. Sangat kuat. Para murid di sekitarnya terkejut. Ekspresi mereka sangat serius. pemuda berjubah putih itu tersenyum dan berkata, sepertinya teknik fire phoenixmu telah membuat terobosan lain. Kamu juga tidak buruk. Saya khawatir kamu sudah berkultivasi ke tingkat ke-6. Suara dan Feng dingin tapi sangat menyenangkan. Aku bukan apa-apa. Aku khawatir dingpeng bahkan lebih kuat. Saya mendengar bahwa teknik ilahi matahari ungu miliknya telah menembus ke tingkat ke-7. Tingkat ke-7. Bahkan dan Feng mengerutkan kening saat mendengar ini. Pria yang merepotkan. He he, suatu kehormatan bagi saya untuk dipuji oleh peri dan Feng. Tawa lain terdengar. Kemudian, sesosok tubuh muncul di depan semua orang. Itu adalah seorang pria muda berjubah ungu dengan senyum jahat di wajahnya. Ada aura ungu melayang di tubuhnya. Itu sangat misterius. Dingpeng. Di sisi danzong, ada juga seruan-seru. Semua orang seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Dingpeng. Murid langsung pertama dari sekte matahari ungu. Kekuatannya sangat menakutkan. Mungkin tidak ada seorang pun di seluruh lembah yang bisa menandinginya. Satu-satunya yang bisa melawannya adalah kakak senior mereka dan Feng dan murid langsung pertama dari sekte kekosongan roh, Xiao Cheng. Di kejauhan, Lin Xuan juga menyipitkan matanya dan terus mengukur ketiganya. Ketiganya harus menjadi jenius terbaik dari tiga sekte besar. Lumayan, mereka memang sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan Tousan Tandersage, mereka tampaknya sedikit kurang. Mata Lin Xuan berkedip saat dia terus membandingkan di dalam hatinya. Bagaimana? Apakah kamu ingin berdebat? Ding Peng berdiri dalam kehampaan dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Lupakan saja, tidak perlu berdebat. Saat sampai pada tahap ketiga, pertarungan sudah cukup. Dan Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian, sosoknya bergoyang dan dia sampai di lembah. Aku juga tidak akan melawanmu. Di sisi lain, Xiao Cheng dari Spirit Void Sek juga tertawa. Baru-baru ini, saya telah mengembangkan keterampilan unik. Saya akan mendapat terobosan dalam dua hari ke depan. Jika saatnya tiba, saya pasti akan memberi Anda kejutan yang tidak terduga. Saat dia mengatakan itu, tubuh dan pikirannya bergoyang dan dia mendarat di bawah. Tidak peduli apa yang kamu kembangkan, kamu bukan tandinganku. Ding Peng menggelengkan kepalanya sedikit. untuk menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.